Halo guys, lanjut lagi di Planet Crafter Jadi, kemarin kita udah balik lagi nih ke base paling awal Dan menaruh alga kolektor tuh, yang disana, baru satu doang Dan objektif kali ini temen-temen, karena kita bakal memperbanyak alga kolektor Dia akan memerlukan bio nugget plastik guys Nah, kalau kita lihat di resepnya kemarin Dan kalian juga ada yang bilang, itu dari jamur Yang mana kita belum punya bibit jamur guys Ini progresnya ya, nih, kalau kalian pengen lihat tuh Kita 35% menuju danau Jadi, temen-temen, pertama-tama, aku bakal kayaknya mencari bibit mushroom Tapi karena supply gue udah menipis nih, terutama air ya Kayaknya gue bakal coba balik dulu ke base utama kita Base utama udah disana ya, ini udah menjadi base kedua temen-temen Sambil kita cek ini nih, apakah sudah bisa dipanen Nanti kayaknya guys, gue bakal cari sumber air yang di dekat base utama aja ya Biar kita gak terlalu jauh nih Ini cukup jauh loh Mau balik-baliknya Tuh, 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 lihat-lihat Kapal yang kita pertama kali Gelam temen-temen, bisa dihancurin gak sih? Nih Gak bisa ya Gak bisa dihancurin Kotaknya doang yang bisa dihancurin Ininya gak bisa guys Ini, nah ini udah gak perlu sih Tuh, udah ya, kita hancurkan saja Gimana sih alganya disitu? Kita cek, apakah udah bisa? Udah bisa temen-temen Akhirnya Ini dia yang kita cari ya Alga Eh, penuh ya Oke, sebentar Sebelah lagi Harusnya ada 4 Tuh, 4 ya Berarti satu ini Satu ini guys Itu bisa dapet 4 Growing-nya sudah 100% sih Yaudah, ditunggu aja Mungkin dia bakal tumbuh lagi ya Dan aku bakal pulang dulu temen-temen ke sana Karena kita akan ekspedisi mencari Bibit jamur Kayaknya gue bakal kesana deh temen-temen Kita kan udah, udah nih Udah ngelooting yang disini Yang depannya belum tuh Sama kotak-kotak Biasanya dikotak-kotak kayak gini kan Kita ambil aja nih Oh iya, gini aja ya Biar kita tahu Udah diambil atau belum Kotaknya mending dihancurin Nah, kayak gitu Jadi kita gak bingung Oh Disini Guys Udah mulai tenggelam juga Artinya Kemungkinan besar nih Di area sana Itu bakal juga ada air Tuh, tuh, tuh Nah, ini lebih deket nih Wah Guys Dipindahin aja kali ya Bentar ya Gue cek dulu ya Aku sambil mau ngambil Aluminium ya Ambil Kita taruh disini aja Oke Isi dulu oksigen Jangan lupa minum ya Disini gak banjir ya guys Karena ini kayaknya lebih tinggi nih Dari bagian sana dan sana Makanya gak banjir Kalian juga ada yang menyarankan ya Bikin base di dataran tinggi Ini udah kok Tuh Udah di dataran tinggi semua Tenang, tenang Base pertama Base kedua Pokoknya udah gue bikin Di daerah tinggi guys Oh Gue tau Gimana kalau kita cek Ke area sini dulu Ini kan rendah nih Kalau ini ada air Kita taruh disini aja guys Nah ini kan rendah nih Apa kita tunggu ya Tunggu sampai Prosesnya 100% Menjadi danau Siapa tau bakal naik Sampai situ airnya Bisa jadi Sekarang kita lihat Temen-temen Tuh Udah bisa kita bikin Yang ini ya Perlu alga Tapi tetap aja guys Kita perlu jamur nih Mushroom Dua biji Pertilizer udah bisa Kalau mau bikin ya Ini Ini belum bisa nih Ini udah bisa nih Explosive Oh Explosive Temen-temen Sekalian deh Kita bikin Kita eksplorasi tempat Yang perlu dihancurin itu loh Gimana 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 ya Iridiumku ya Nah ini Kita bikin Tiga mungkin Terus ambil Satu Dua Tiga Eh Harusnya Dua ya Masing-masing Dua solver Iya Kita coba guys Tuh Terus Cara pakainya Gimana ya Aduh Aku belum tau caranya Gapapa Kita coba nanti Sambil eksplor ya Ambil dulu makanan Ini kita bawa ya Kita eksplorasi ya Sesuai rencana temen-temen Pertama gue bakal cek Tempat yang Memerlukan Explosive Sini kan Kalau ini gak bisa Yaudah kita kesana Intinya Kita harus Mencari Jamur Ini dia guys Apakah bisa Gimana caranya Oh gak bisa Temen-temen Ini masih Powder nya Makanya harus Harus ini ya Apalah gitu Dibikin Bom Atau apa gitu Iya sih Harusnya gitu sih Yaudah Gak jadi Kita lanjutkan Aja Kesana Sambil Looting Di kotak-kotak Kayak gini ya Nah Oh gak ada Gak ada guys Kita harus Mencari bibit jamur Jangan lupa ya Kumpulin bahan Untuk bikin kotak Iya Iron-iron Titanium Iron-titanium Silikon Terlalu banyak Seharusnya Aku perlu Iron Nah ini udah bisa nih Eh belum Belum Eh ngapain Dibikin ya Kita kan ada kotak guys Tuh disana tuh Nah ini nih Kalau mau gak terlalu jauh ya Nanti gue pindahin disini guys Oke bisa 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 nih Kita udah punya Satu spot lagi Yang ada air guys Bisa nih Daripada kesana Jauh banget kan Mending kesini aja Lanjut Atau masuk kesini dulu ya Itu kan udah gue looting semua guys Yang ini Kita coba dari sini Nah betul nih Ada kotak nih Itu doang Yuk yuk Kita cari-cari Di geng-geng sempit Kayak gini ya Aduh Ini kayak labirin Oh Menarik Apa itu guys Nih Dapet lagi nih Yang bagus Taruh Taruh aja Taruh aja Kita sebarkan aja ya Kotak ini ya Ambil lagi Cari lagi bahannya Oke Yaudah yuk Kesitu dulu yuk Penasaran cuy Kok ada kayak Pasir-pasir gitu Pasir atau debu ya Entahlah Oh Ini kayaknya Tambang uranium Eh bukan uranium Apa Iridium guys Iya gak sih tuh Kan banyak iridium ya Ternyata deket banget Sama ini kita Base kita nih Iya Nanti kayaknya ya Gue bakal taruh Apa namanya tuh Orextractor Tor Nah yang ini guys Kita taruh disini Aku bawa osmium ya Kenapa lagi bawa osmium Lupa naruh Bentar Kita cari dulu ya Siapa tuh ada iridium rod Langsung bisa nih Bikin Gak ada Masih belum ketemu Tujuan utama kita Masih belum ketemu guys Ini apa ini Oh ada es Ada jalan Kita coba cek Oh udah meleleh Udah meleleh Nah ini kemana nih Oh Apakah ini Tempat uranium Eh gak sih Harusnya ini kok berdebu ya Berdebu warna hijau guys Tempat apa ini Jadi gak fokus nih Kita harus mencari bibit Sebenernya Taruh kotak lagi Taruh kotak lagi Iron titanium Perlu iron titanium Kita sebarkan aja ya Titanium Mana titanium Ayo titanium Jadi aku bisa hemat tabung oksigen Atau aku gak bikin Malah gak bikin ya Aku gak bikin tabung oksigen guys Bikin dulu ya Sebentar Iron silicon Oh sulfur Masuk akal Masuk kapal Masuk akal guys Ini sulfur ya Sulfur teman-teman Nah ketemu satu lagi Lumayan kita bisa bikin dua nih Bisa bikin dua guys Ambil Kita ambil yang penting-penting dulu ya Ini dimakan Eh jangan dimakan Ini minum Super alloy aja deh Super alloy nih Bagus nih Super alloy Udah ya Biarin dulu ya Kita udah dapet dua lokasi Iridium Dan sulfur Kita tinggal mencari bibit guys Dimana bibit Aku coba ke kapal yang disana ya Coba dulu ke kapal yang disana Oh iya Tapi gue gak punya slot inventory Balik dulu deh Balik dulu Balik dulu ya guys Bentar Kita nanti balik lagi kesana Sambil gue rapi-rapi dulu Nih kan banyak banget yang baru Ini eksplosif Osmium lagi Kebanyakan ya Udah kebanyakan guys Baju plastik Oke ini Disimpen dulu Satu lagi Iridium Oh iya BTB dari kalian ada yang bilang ya Bikin Ruangan Masing-masing Kayak listrik Gitu-gitu ya Makanan Temen-temen Bisa sih Bisa-bisa Nih ini Sebenarnya udah Ruang makanan nih Udah ruang makanan Nih listrik disini guys Tapi rencananya ya Biolab ini Bakal gue pindah Kita pindahin ya Nanti Aku mau dekod dulu deh Siapa tau Ada sesuatu yang baru Eh dimana Di atas ya Kita dekod dulu nih Chipnya nih T2 Jetpack Microchip Pining Nah itu Aku belum pernah pake loh guys Aku udah punya itemnya nih Microchip Blueprint Pining Caranya gimana Tapi Coba aku balik kesini Ini kan resep nih Nih ini resep nih Klik kanan ya Oh Gitu Biar kita tau nih Bikinnya dari mana Gitu ya Begitu Oke Oke Cukup om bantu Tapi yang jelas Coba kita bikin Jetpack Tier 2 guys Ah bahannya gak terlalu sulit WD Jetpack Tier 2 guys Ini Sulfur Osmium Aluminium ya Aluminium 1 Lumayan nih Berbanding ini berapa 150 Propulsionnya ini 170 Oh Cuma nambah 20 Gak apa-apa ya Lah T5 backpack Udah ada guys Gue gak sadar Upgrade dulu Upgrade dulu yuk 1 2 3 Dan Titanium ya Titanium ya Langsung aja nih Kita upgrade Eh bentar disini Tuh Makin luas Temen-temen Inventorynya Bentar kita cek lagi ya T4 Oxygen Tank Udah T4 Aku cek-cek dulu ya Siapa tau ada yang kelewat guys T3 Agility Boots Boots kan Bener Temen-temen Hmm Kita bikin dulu nih Upgrade dulu ya Setelah gue cek Ternyata ada 3 yang baru nih T4 Mining Speed Terus Ini Blueprint pinning Yang T2 nya Sama T3 ini ya Jadi tipe saja lah Pas banget tuh Gue punya 2 eksplosif Berarti kurangnya tadi Apa Super Alloy ya Bikin Super Alloy 1 Titanium Magnesium Magnesium Silikon Dan Aluminium Nah kelari nih guys Disini disini dulu 1 And then Tuh 45% ya Jadi kalau lari Udah makin cepet nih Gak tau nih Jetpacknya kalah gak Eh tetap cepet jetpack Ya tetap cepet jetpack Guys Tuh cepet ya Kalau dibandingkan Lari Oke kita lanjut Temen temen Aku Mau Mindahin ya Atau Yaudah deh Aku taruh yang ini Disana Nanti aja ya Yang sana Biarin aja deh Gak apa-apa lah Taruh disini Atau disana guys Ini aja lah ya Yang deket aja Gak apa-apa nih Disini aja nih Tuh Silahkan tumbuh ya Kita lanjut Ini kayaknya padang pasir guys Beda nih Teksturnya nih Dan bersebelahan dengan Kayak es-es gitu ya Kocak bener Kristal Kristal atau es Kayaknya kristal deh Nah udah dekat Temen temen Dimana pintu masuknya Kita cari dulu Inikah Oh betul Ini ya Ini ya Sebentar Sebelum kita masuk Taruh dulu Nah Kotaknya tuh Aku perlu Satu Titanium Mana Kok gak ada ya Ini dia Lanjut Coba ya Kita kelilingin dulu Jangan masuk dulu Siapa tau ada golden chest Kayak gitu guys Ada golden chest Ini naik dulu Ini naik ke atas ya Oh betul Betul Itu adalah kristal Guys Coba kita naik ke atas sini Siapa tau ada kan Aduh Aduh Gak bisa guys Gak bisa Gak bisa Yaudah Masuk yuk Aku gak nemu chest Coba Kita lihat Bisa ke kiri Dan ke kanan Kiri dulu Coba Bisa turun Bisa turun ya Ini gak bisa dihancurin Nanti dulu Nanti dulu Kita cek Sebelah kanan Sebelah kanan Lebih luas temen-temen Lebih luas Nah Itu gak bisa dihancurin Ini Ada pintu Tapi Eh ada debris Tapi gak tau cara bukanya Gimana nih Nanti dulu Oh Apa ini temen-temen Apa nih Oh bibit Gua kira apa Bibit ternyata Jamur dong Aduh Gak ada jamur Apakah bibit jamur itu Langka banget guys Masa sih Langka banget Eh Kok gak bisa ya Kok tidak bisa diambil Oh bisa Eh bagus sih Yang hijau ini Itu bisa dibikin Bayi dom Aku mau bikin bayi dom Kedua nanti Ini apa Bisa naik ya Bisa naik Nanti dulu Kita akan cek-cek dulu Eggplant Nah Aduh Eggplant semua Harus jeli nih Harus jeli guys Squash Squash Bukan ya Bukan ya Ambil aja deh Eh oksigen Oksigennya Iya betul-betul Oksigen Aku ada tabung satu sih Tapi jangan dipakai dulu ya Sambil makanan Minum Minum Nanti aja deh Minum Tapi gak ada air juga Disini ya Gak ada es juga ya Gak apa-apa guys Cukup sih nih Cukup cukup Semoga kita cukup nih Memang explore Semua area disini Lanjutnya kanan dulu ya Kita perlu bibit Aduh Gimana ini Tadi disini Udah kan Maju lagi kita Bibit lagi nih Nih Banyak banget bibit Ada chip Ambil semua Ambil semua Gak ada lagi Gak ada lagi Udah ya Kita udah bisa ke atas nih Let's go Bagian atas Sama Temen-temen Ada terus Pusion reactor Kayaknya nanti Kita bakal ini ya Punya teknologi Untuk bikin Pusion Pusion apa gitu Ini apa nih Rocket engine Wow Bikin roket lagi guys Gimana Bikin roket lagi Sekarang baru Tiga kan Rocket kita Yang udah diluncurin Bisa nih Bisa keempat nih Bayon agak lagi ya Beruntung banget ya Ini bisa diminum Hancurin Aduh Gak ada guys Kok susah banget Mencari Jamur Udah ya Cuma satu ini doang ya Gak ada lagi Ruangan kan Oke Kita mulai Eksplorasi lagi Bagian Kiri Balik dulu ya Berarti ya Sini Langsung sini Eh bentar Ini dulu ya Oh atau taruh ini dulu Gue lempar-lempar Disini aja ya Ini dikotak ini nih Bibit Bibit Tapi yang hijau Perlu sih yang hijau Gue ambil aja yang hijau Lirmasid Oke Oh ini tempat tidurnya Kru-kru nya Oke Jamur Jamur Kok mereka hobi terong Semua ya Aduh Udah penuh lagi Tapi banyak chip sih Lumayan Lumayan Bisa ke kanan Bisa ke depan Ini ada komputer Aduh Sini dulu deh Sama kayaknya ya Tembusan kah Nggak Bin lagi Harus jeli guys Eggplant Eggplant Kok terong semua Rocket engine Lagi Jamur Please Jamur 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 Astaga Terong semua Golden Seed Apa lagi itu Oh yang ini Kita udah pernah sih Bukan hal yang baru ya Get engine Ambil nih Fix Bikin roket ini guys Balik nanti Bikin roket ini Sayang sekali Bismillah Nggak ada juga Teman-teman Kali ini kita Nggak beruntung Ambil Eh super alloy aja deh Dan Aluminium Yang penting Sama bayan agat Oke Sementara ini Gue tinggal-tinggalin dulu Banyak banget Ternyata Teman-teman Yang penting Aku udah dapet ini Dapet rocket engine Dua nih Coba kita balik Ke Quarter Sebelahnya Ayo Please Jamur Please Kok nggak ada jamur Kita cuma ngeluting doang nih Walaupun nggak dapet jamur Tapi dapet lootingannya ya Ayo Dua kotak terakhir Teman-teman Nggak ada Nggak ada juga Aduh Nggak apa-apa Kita dapet iridium rod Ini aku pake ya Iridium rod Apa nih Bisa aku buang ya Nah ini Cobalt Ambil Super alloy Ya atau Atau uranium ya Uranium Yaudah lah Bibit-bibit Ditaruh dulu deh Nggak apa-apa Cukup lumayan nih 5 super alloy Banyak aluminium Chipnya dapet 6 loh Dan 2 rocket engine Pulang 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 kita Teman-teman Dimana Oh ini Masih banyak ya Yang belum diluting Nanti Gue bakal Kelarin deh itu Oh Udah malam Ternyata Ya walaupun Kita gak dapet Jamur guys Kita udah dapet Cukup banyak Bionugget ya Nih 2 Ditambah yang udah Kita bikin Jadi 4 Kita udah taruh 2 Dapet 2 lagi Cadangan Berarti habis ini Teman-teman Aku bakal bikin 2 rocket Dan Kayaknya setelah itu Gue mau Rapi-rapi Base Kita bikin ruangan khusus ya Masing-masing ya Kayaknya bakal perlu Banyak bahan deh Kita perlu Tambang ini Lebih banyak deh Teman-teman Yang ini nih Yang mengumpulkan Benda-benda Random Kayak gini Boleh lah ya Boleh-boleh Satu-satu yuk Pertama rocket dulu Rocket Perlu apa ya Bisa langsung kan ini Bener juga Tinggal kita cek Rocket yang mana Yang ini Gak bisa ya Kita gak punya Super Alloy Atau Didekot dulu Chipnya Siapa tau Dapat resepnya Ya gak T2 GPS Satellite Mantap Display Case Dekorasi ya Itu Microchip Map Spaceweight Displayer Banyak banget guys T3 Jetpack T3 GPS Satellite Banyak banget Coba kita cek Jetpack dulu deh Jetpack T3 Jetpack Ah bisa nih Bisa guys Bisa 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 Upgrade dulu yuk Jetpack yuk 1, 2, 3 Explosive ya Aduh Explosive tuh Dari apa tadi Sulver ya Nah tuh Kurang apa Jadinya Kayaknya kurang deh Oh udah bisa Udah bisa Ah itu dia guys Jetpack Level 3 Terus ada ini nih Oke Perlu Obsidian Obsidian Kita belum ketemu Obsidian guys Tetap pada rencana awal Kita bakal bikin Rocket Gimana kalau kita bikin Yang ini guys Nih T2 GPS Satellite Gap apa kali ya Nanti satunya kita Kita Yang hit aja kali ya Yaudah yuk T2 GPS Satellite Perlu Kompas 2 biji Kita bikin Kompas dulu 1, 2, let's go Kita bakal lihat ya Perbedaannya Ketika GPS kita Udah level 2 Itu dia Teman-teman Langsung aja Kita masuk Dan lihat Petanya Nah T1 kayak gini ya T1 ya Tuh Wow Wow Makin jauh guys Oh disini nih Air teman-teman Lah Berarti Kita disini aja dong Ya gak Nah ini nih Yang kayak gini itu air Ini air kan harusnya kan Disini juga nih Udah ada air ya Udah tenggelam-tengelam Kita itu Belum ketemu Obsidian guys Apakah disini Obsidian ya Ini kan tempat kristal Nah ini baru kita Looting tadi Ini base pertama kali Kita udah Nyasar kesini Kemarin ya Nyasar kesini Coba ya gue lihat dulu ya Oh iya Mentok nih disini Teman-teman Ternyata mentok Betul Sudah mentok Oke Lumayan Satu lagi ya Eits Sebentar Hit Hit kita 1900 Tidak kira hit Apalagi yang bisa kita Unlock dari hit ya Ah Biodoom 2 Kayaknya Yaudah Kita Kita akan Kali 2 kan lagi Hitnya ya Oke Ya kok naik Turun bang Itu perlu apa ya guys Kalau gak salah itu Super alloy dan Cobalt deh Super alloy dan Cobalt Kita gak punya Super alloy ya Bikin satu Harusnya udah bisa Yaudah bikinin aja ya Gak apa-apa Gak apa-apa guys Biar progres kita Makin cepet Itu berarti Udah 30 kali tuh Udah 3000% Iya kan Coba kita cek lagi Nah Tuh bentar tuh Dari 1900an Menjadi 2000an 56% Menuju danau Masih cukup Lampat ya Oke Sekarang temen-temen Sesuai planning Kita bakal bikinkan 2 Biodoom nih Aku bikin satu lagi Biodoom disini Pertama-tama berarti Aku harus Mindahin ya Mindahin Biolab Nah itu ada Heater tuh 2 biji Ada 2 biji Heater guys Oke oke Tunggu 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 Gue bakal siapin Semua bahan yang diperlukan Nanti gue tunjukin Ke kalian Guys Dan Akhirnya Temen-temen Selesai Juga nih Nanti gue tunjukin Dalamnya ya Kita tur sedikit Temen-temen Nih Kalau dari luar Kayak gini bentuknya ya Gue tunjukin ya Ternyata gini guys Cara cepat untuk naik ke atas Tuh gini Nih Aku arahkan ke bawah Mosnya Tuh Ini Dia Bentuknya 2 Biodoom Listrik di belakang Di kiri ada Biolet temen-temen Di kanan Crafting room Luarnya kayak gitu ya Sekarang kita masuk guys Ketika kalian masuk Ada koridor panjang ya Yang menghubungkan semuanya Nih Di kiri Ada laboratorium Temen-temen Gue namain ya Tuh Kotak 3 biji Untuk Nyimpen barang-barang Trongnya udah banyak banget ya Saking lamanya Gue bikinin ini guys Nih sulfur Udah gue farmingin Ini masih kosong Sebelah sana temen-temen Crafting room Tuh Udah lebih rapi Dan enak dilihat ya Nih Craftingnya disini Kalau mau recycling machine Ada disebelah sini Ini udah gue namain Kayaknya ini bakal kurang deh guys Paling nanti kalau kurang ya Kita pake Lantai 2 Atau di extend lagi kesana ya Bisa juga Yuk lanjut Eits sebelum lanjut nih Di sebelah kiri sama kanan Gue gak tau ya guys Buat naruh heaternya dimana Jadi yaudah disini aja nih 4 biji Ke kanan sama kiri Sebenernya sama guys Tempat farming Tempat farming Nih Kotak nyimpen makanan Sama bibitnya Ini masih sama ya Gak ada perubahan Di sebelah sini Belum kepake guys Masih kosong Tuh Belum gue taruh Tempat untuk nanam Nanti aja kali ya Bisa juga keluar dari sini Menuju Tempat Listriknya kita Weh Gimana Udah lebih rapi ya Dan Liat Aku udah bikin Yang ini guys T2 nuklir Jadi yang T1 Udah gue hancurin Jadilah T2 Nanti Rencananya guys Setelah ini Kita bikin T2 Alia generator Udah bisa Langsung aja ya Gue bakal bikin yang ini Abis itu yang ini guys Kita coba semuanya Item item yang sudah Canlock Artinya Aku perlu bikin Super alloy Sama fertilizer Jadi untuk sementara Base kita Seperti itu Teman-teman Belum kepikiran Desain yang lain Super alloy 2 ya Super alloy 2 Terus Apalagi Magnesium Fertilizer Fertilizer tuh Harus dibikin dari sana guys Disini nih Nah Yang ini Makanya Gue udah taruh-taruh nih ya Item-item ini perlukan Sulfurnya Alganya Sama terongnya Terong kan Betul Itu dia Udah bisa Udah bisa dong Gue ambil dulu Buy nuggetnya ya Masih ada sisa 2 lagi Kita simpen dulu guys Aku belum ketemu Bibit mushroom Soalnya Langsung aja ya Kita taruh disini aja Jadi gak usah jauh-jauh guys Ini udah banyak nih Airnya nih Ngapain jauh-jauh ya Ini kan Range-nya Oh Lebih gede tuh Range-nya Berarti kita taruh Di tengah dong Nah Disini Maju lagi Maju lagi Di bawah bisa gak Eh gak bisa Gini ya Berarti ya Bentar guys Tuh Ini T2 ya Kalau yang T1 kan Alganya cuma 4 ya guys Nanti kita tunggu aja nih Kira-kira berapa Alganya yang dihasilkan ya Abis ini Kita bikin ini yuk Flower spreader Nah Itu dia guys Kira-kira ya Kita masih perlu gak sih Yang kecil ini guys Grass spreader Kalau kita bandingkan Kalah jauh ya Tuh Mana sih bentuknya Belum tau ya Harus ditunggu dulu Apalagi yang belum Oh ini belum nih Shrider machine Kita coba juga ya Explosive Uranium Osmium Sebentar Explosive tuh dari apa ya Oh gitu doang Kita cuma perlu Iridium guys Nih banyak nih Iridium nih Tuh Kemudian Langsung ambil ya Uranium Osmium Satu lagi Super alloy Langsung Temen-temen Bikin ininya Nah itu Untuk apa ya Cuma ngancurin doang ya Kita taruh disini aja ya Semuanya akan ditaruh disini nih Yang crafting-crafting Tuh Masukin Oh Paham-paham Misalkan Nih misalkan ya guys Kita nih kebanyakan ya Kebanyakan item-item nih Penuh semua kan Penuh semua Kita masukin Gitu kali ya Nih gue coba masukinnya Eh jangan iron ya Terus dipencet ini ya Betul Langsung hilang Temen-temen Jadi gitu doang ya Apalagi yang belum kita bikin Lake water collector guys Oh Jadi ada ininya Ada alternatif Temen-temen Jadi Kalau gak mau pakai ini Bisa pakai yang ini Untuk ngumpulin air ya Begitu Berarti Satu lagi nih Kita coba Bikin yang ini Fertilizer 2 biji Bacteria sample Wah banyak banget Bahannya guys Super alloy Sulfur Sulfur Kayaknya bisa sih Bisa-bisa Ini sulfur Gue ambil semua dulu Bikin fertilizer 2 Fertilizer 2 Enas banget tuh Satu Oh kurang alga Guys kita kurang alga Bacteria sample dari Dari alga juga Wah parah nih Kurang alga nih Eh bentar Minum dulu Kayaknya gue bakal tunggu Alganya jadi dulu ya Eh bentar Bentar Yang bunga itu mana Belum guys Gak nampak guys Mana bunganya Grow 100% Belum mekar kali ya Bisa jadi Masih rumput rumputan doang Yuk kita coba Tengok Apakah sudah bisa panen Wah belum Belum guys Oh banyak nih Satu Dua Tiga Empat Banyak guys Oh udah 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 ada yang bisa Fix Beruntung banget nih Timingnya pas ya Dapat berapa nih Tiga Empat Lima Enam Gak tau ya Gitu lah ya Tinggal Tinggal masalahnya Biodome nya Mau ditaruh Dimana Tapi kita lihat dulu Ukurannya berapa Kurang air 6 Kita perlu 6 air Wah ini Perlu ditunggu dong Kita cuma punya 3 Ini kurang 1 lagi guys Gimana Kalau Kita Ancurin ini Aja nih Baru Ingat Tuh Kita kan Udah pake Flower Spreader Yang lebih Canggih kan Iya Temen temen Jadi gak Perlu terlalu banyak Ayo Ayo Kita Bikin Udah bisa nih Bayadome T2 guys Kita lihat ya Segede apa Mungkin Gue naik dulu Sama gak Ukurannya Oh Ukurannya Sama Nah Udah gue zoom out nih Menggunakan jetpack ya Kira-kira Mau Ditaruh Dimana Temen temen Di kiri sama kanan Gimana Kiri sana Kanan sini Kayaknya Bakal gue taruh Di sebelah sini Kita bikin lagi yuk Nah kayak gini ya Kayak gini ya Yang ini nanti Kita kasih Jendela Biar gak Nganggu Atau gitu Terus Gini guys Ayo Konek yuk Nah Sudah Bentuknya kayak gitu Ada pohon Ada pohon guys Masuk Jadi masuk ya Masuk Belok kanan Farming area tuh Nah ini lampunya Gue pindah ya Lampunya Taruh sini aja nih Puter dikit Tuh itu lampunya Ini kan Konek Jadi gini Kita kasih ini ya Kasih Jenela Kita kasih Jenela guys Aku perlu Apa tadi Cobalt Cobalt Sayangnya gak ada ini loh Gak ada dinding loh Jadi dia konek semua gitu guys Nah Minimal kayak gini lah ya Ada pembatas Ini dia Temen-temen Pohon Terus Apa nih Yang bisa kita Manfaatkan dari pohon ini Oh ini Ini Atau mungkin Nanti dia ngasilin Tree bark ini ya Maksudnya guys Kayaknya gitu deh Yaudah kita Kita biarin aja ya Kalau gitu ya Dan dia guys Menghasilkan oksigennya Seribu loh Kalau kita bandingkan Sama ini ya Oke oke Berarti bener-bener ya Aku bikin Biodome-nya terpisah guys Yang itu untuk farming Nah yang ini Belum tau nih Intinya Kita udah bikinkan Gue kasih pintu ya Tuh Kita gak usah namai Farming area lagi ya Atau dikasih sign Ini farming area Yaudah lah Gak apa-apa ya Ini harusnya dikasih pintu juga nih Nah betul Yang sebelah sana juga Aku gak punya titanium Ambil lah Aku mau minum ya Minum dulu Oke Jadi enak Semuanya ada Batasnya Eh dimana Disini ya Astaga Nyangkut Oh Dia Gak bisa guys Ngebug Bisa ngebug itu Nah Selesai Semuanya punya pintu ya Kecuali yang ke depan sana Biarin dulu deh Tuh Ini dia guys Sudah semakin berkembang Mulai dari base-nya ya Sampai ke planetnya Coba kita lihat lagi Progress Oh iya Gue belum nunjukin Lantai atas teman-teman Nih Ini monitoring roomnya Tuh Kayak gini ya Sebelah kiri Sebelah kanan Ada semua Sekarang kita udah Lags nih 10% menuju Ini apa Lumut ya Lumut Lumutan teman-teman Terus nih Ini bedroom ya Bedroomnya baru gini doang guys Aku gak punya Fabrik nih Jadi mau bikin double bed Mau bikin yang sofa Kayak gini Itu gak bisa Jadi kosong banget nih Ruangan ini Nanti ini ditaruh locker ya Locker untuk Nyimpen-nyimpen baju gitu Bisa-bisa Nanti gue taruh sih Oke teman-teman Sampai sini dulu Untuk gameplay di Planet Crafter ya Untuk policingnya Nanti gue selesai ya Kalian lihat kan Di luar tadi Banyak yang ngambang Karena bangunannya baru semua Belum dibikin fondasinya ya Nanti deh Off record Gue bakal kelarin Dan di next episode guys Gue pengen bikin tambang Untuk iridium ya Kita coba nanti ya Intinya nanti Kita akan perbanyak Ore Extractor Ya sama nanti Boleh lah Nyoba yang ini ya Kalau ada bahannya sih Sampai ketemu